musik 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 oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel terlengkar dan terupdate, apalagi gue bukan di HSR Wheel, kali ini gue lagi ada di edutown, bersama dengan om Denny, apa kabar om Denny? baik, terima kasih sudah datang aduh sayang, terima kasih sudah dikasih kesempatan ini jadi boy, di belakang gue ini ada satu mobil yang sangat fenomenal banget di tahun 2023 ini mobil baru jadi om ya? mobil baru jadi, enggak sebenarnya sudah jadi lama, cuman baru jalan, baru jalan baru running, ya mobil udah lama hidup, ya jadi basic nya ini adalah mobil ini mobil Sirion, tahun berapa nih om Denny? saya tahunya lupanya 2000 sekian tapi ini FWD nih front wheel drive penggerak roda depan ya yang seperti Sirion, Citycar pada umumnya penggerak roda depan, namun yang berbeda itu adalah Sirion ini sudah dirubah di convert menjadi RWD RWD, rear wheel drive memakai guardan udah pakai guardan sampai ke belakang oke, jadi sebelum kita masuk ke detailnya nih om Denny ini kebetulan mobilnya milik om Pak Andi Satria Pak Andi Satria dia adalah direktur dirut utama dari circuit Mandalika oh, dirut dari Mandalika iya, oke oke ini ceritanya mobil mainannya berarti ya? nanti akan menjadi mobil mainan di Mandalika di Mandalika, dan konon mobil ini nanti akan stand by di Mandalika dan teman-teman siapapun yang mau nyewa mobilnya bisa mencoba, ya nah sebelum pantes untuk nyewa sama orang makanya mau di develop total dulu sama timnya nah salah satunya om Denny juga masuk ke dalam tim ini ya om ya ya tapi sebenarnya yang membuat adalah om Dana dari DSS dari DSS kolaborasi sama Pak Andi terus aja seperti apa maunya kan ide ide gila lah ide gila yang lebih gila lagi mesinnya motor nah itu dia boy Hayabusa 1300cc fun fact nya adalah gue udah ngomong nih mau review mobil ini tapi jujur gue gak tau kalau mobil ini mesin motor ternyata pas nyampe dinyalain motor banget ya motor banget ya ternyata mesinnya itu di swipe engine menggunakan bukan mesin mobil tapi mesin motor gitu nah sekarang coba kita mau review nih om dari bagian-bagian yang pertama dari eksterior dulu deh seperti biasa ini berarti memang dikasih penambahan white body ya ya white body tujuannya untuk apa nih om penambahan white body ini ya kan untuk style nya lebih bagus saja karena ini kan nanti akan menjadi mobil seperti mobil turing di mandalica kemudian kasih ke kasih wings ya wings gitu kan ini bisa terbang lagi jajan-jajan ya berarti wings nya apa mana nanti wings nya pun yang kita akan kasih pneumatic jadi bisa naik turun gini oh jadi kalau pas ngerem dia iya keren oke ini dari white body nya udah cakep terus kap mesin nya juga udah diganti ya om ya iya kap mesin nya kasih kita air scoop kasih air scoop kita lihat bagian depannya kayaknya bagian depannya ini sirion tapi kayak dimodif aja dikit om ya iya iya ditambahin sedikit ini dibandingkan tambahin sedikit ya karena white body dia kan ini lampu nya juga masih pakai sirion yang lama iya grill semua juga masih yang lama iya ini kayak penambahan aja berarti ya kam nya itu ya itu penambahan aja kan untuk angin hawa panas hawa panas ya hawa panas dari kap mesin oke walaupun menggunakan mesin motor tapi juga tetap harus dipertimbangkan adalah iya kondisi mesin yang bisa cepetan nanti ini nih nama eee disana mandalika track day oke nama apanya nih om seperti eee event nya bukan event ya karena eee apa ya istilahnya nama kegiatan disananya track day nya mandalika track day mobil ini bisa dipakai disana nanti bisa dipakai disana oke terus kita lihat eee spionnya juga masih masih apa ya masih disimpan dengan tampilan iya iya jadi dari bagian eksterior gak ada yang terlalu dirubah banget paling cuma penambahan white body kemudian wings ya tambahin wings terus itu speedo nya ini masih kaca berarti om bukan udah akrilik nih ini udah pake akrilik bagian belakang juga rion banget ini nya juga motor nih apa ini ya nullpot nya kan motor banget tuh iya ya iya ya ini kan bodi nya masih bodi nya sirio nih hmm ini kenal pot nya boy oh ngalah kenal pot nya pake kenal pot motor gak disama gak diduga ya terus udah pake lampu yang buat rem ya rem merah merah ini air scoop nya juga ada juga di belakang udah diganti oh hawa ya hawa di luar bisa hawa di dalam bisa keluar oke ini belakang nya bisa dibuka gak nih om dan bisa oke ini tampilan belakang nya kan kalo mobil balap harus dibedakan karena tangki bensin nya iya betulnya kita sekat nah ini disini ada tangki bensin nya jadi tangki bensin nya udah bukan di bawah lagi tapi udah dipendahin ke atas ya naik ke atas tapi kayaknya agak kurang ke tengah ya om di atas ke tengah ya hmm gak tau ini kan dari om dana ya mungkin ya ada perhitungan sendiri pasti ada perhitungan sendiri segala macem tapi tetep ada audionya ya kan buat buat fun di mandalika di mandalika di mandalika sambil dengerin lagu gitu wih bagus tapi bikin roll bar nya serius nih ini bener bener serius bikin roll bar nya mobil balap untuk roll bar nya om dana yang bikin ini ya apa maksudnya perhitungan titik per titik segala iya bener bener dibikin dengan kualitas yang omnya seamless oke sekarang kita lihat dari bagian kursi pengemudi yuk itu ini nya punya Hayabusa ini nya ya speedometer nya nah singkat cerita udah dibocorin ya om denny jadi mesin yang dipakai itu adalah mesin motor Hayabusa Hayabusa bukan mobil ya tapi motornya nah sekarang kita lihat jok nya yang pasti udah racing banget terus stir nya juga udah racing speedometer nya udah diganti ya ini speedometer terbaru kayaknya om ya di mobil tapi speedometer nya kayak motor ya di mobil tapi coba rpm nya 13.000 gitu kan rpm nya 13.000 mobil apa rpm nya 13.000 sebentar saya pikirkan dulu susah sepertinya ya oke udah gitu disini ya kalau teman teman nanti bisa lihat dari dalam itu dia ada dua panel yang pertama itu untuk shifting untuk giginya dan untuk giginya karena ini menggunakan mesin dan gearbox dari Hayabusa jadi dia bukan lagi yang 1-2 gitu dia hanya maju mundur om hanya satunya ke depan 2,3,4,5,6 ke belakang berarti kalau mau netral 1 naik ke depan iya iya ini mah motor om iya aku bentuknya pakai mobil ya ini keren banget ini terus satu lagi ada untuk hand apa namanya untuk handbrake nya ya hidrolik ya hidrolik ya hidrolik om denny aku isin masuk ke dalam ya oh silahkan kita cobain duduk ke dalam nih wah speedometer nya bener-bener canggih om ini keren ini waduh ya kalau dari dalam sih interior dashboard nya masih seperti bener-bener yang paling kelihatan beda itu memang ada instrumen-instrumen racing yang udah ditanem dan seperti tadi om Dini bilang ya jadi ini pemasangan roll bar nya bener-bener serius serius gitu ya karena mobil ini nantinya akan bener-bener dipakai untuk track nya di mandalica ini giginya sampe begini ya waduh berarti kopling nya juga iya ini dan dia bisa kopling gak usah injek hanya untuk start aja injek kopling buat start aja 2345 semua sudah langsung aja ya kayak dogbok bener ya iya iya kayak dogbok beneran kayak dogbok bukan kayak beneran memang dogbok juga kali hasilnya dogbok versi motor iya iya oke ini sih dalamannya begini yaudah tapi tetep yang namanya kalau kita mau bikin mobil apalagi untuk racing racing harus ada ini om ya iya apa-mada safety ya tetep nomor 1 lah safety first safety first kita juga sabuk pengamannya kan 3 inch sama 5 titik iya kayak mobil balap lainnya sabuk pengamannya udah ada 5 titik dan yang pasti gak lupa juga ada USB charger ya jadi kalau jarar itu jangan sampai kehabisan baterai handphone yaudah om aku mau mongkar bagian mesin nih sekarang kita lihat bagian mesin saya berusaha keluar dulu ini nah wah hehehehe ini ini fenomena terbaru ya Bo ya baru ini saya lihat mobil tapi menggunakan mesin motor ini Hayabusa 1300 cc 1300 cc 1300 cc tapi mesinnya jadi agak miring kesini om karena supaya bawahnya kan rata itu oh untuk ngejar bawahnya rata ini kaki-kakinya pakai apa nyong kaki-kaki semuanya bikinan kaki-kaki semuanya oh bikinan semua kalau colovernya ISC oh colovernya ISC colovernya pakai ISC ini mesinnya gini doang ini mesin motor ditaruh di mobil hehehehe gearbombnya juga berarti masih pakai gearbomb motor gearbombnya juga berarti nah kalau untuk nyambungin gardan ke belakang tuh om bikin kopel pakai kopel pakai gardan bikin gardan bikin oh enggak gardannya pakai punya high-age gardannya pakai punya high-age kopel bikin ya untuk masuk ke mobil ini kemudian kira-kira om berapa budgetan di kemarin wah kalau seolah budget tanya Pak Andi dah hahaha menurut om Dini aja nih om Dini kan juga enggak tahu saya enggak tahu nih di motor sport ini enggak tahu sih ini kira-kira meremnya aja deh mungkin sampai nggak 300 gitu lebih pasti kalau 300 mungkin ya iya luar biasa ini selang-selangnya ya cuman memang kondisi saat ini itu adalah kondisi masih dalam proses trial error yang dimana mungkin belum semuanya perfect ya om masih ada yang perlu di develop segala macem terus udah pernah cobain om kemarin ya iya kemarin kan cobain drifting slalom bisa gitu ya banyak yang yang kesayang itu si Rion si Rion kok drifting aku bukan jadi FWD gitu ternyata setelah dilihat kan ban belakangnya muter akhirnya kalau drifting kan ban belakangnya benti kalau ditarikin bike benti dia kan muter gitu saya jadi penasaran om yang cobain boleh kalau saya coba duduk di dalam om Dini bawah lah ya boleh ayo mobilnya udah ganteng udah cakep sekarang gue mau cobain terasanya di dalam mobil ini seperti apa oke nah boy tadinya kita pengen cobain om Den tadi udah sempet mau nyobain udah sempet mau muter cuman karena gak tau deh ada troubleshoot di mana di pompa oli di pompa oli ya di pompa oli ya menurut gue sih wajar ya apalagi ini mobil bikin nih ini nih teman-teman dari MGPA nih Mandalika Grand Prix Association ini memang memberikan sesuatu inovasi terbaru untuk di dunia otomotif Indonesia yes yang dimana ini kita selalu punya inovasi iya inovasi baru terus loh dan ini ini yang harus gue patut-patut ini jempol ya jadi buat kalian juga jangan takut untuk memulai inovasi baru terutama dibilang otomotif ya om apalagi di Indonesia kan semuanya udah ada ya om ya jadi ya biar otomotif di Indonesia ini gak gak statis gitu ya iya gak monoton kita selalu buat yang MGPA itu selalu buat yang selalu ada inovasi oh seperti ini seperti ini kalian juga harus pantengin juga di instagramnya juga ada ya omnya ada di Mandalika ini ini ada instagramnya terus ini apa namanya IGnya om The Mandalika GP The Mandalika GP nah kalian juga bisa cek di sana sirkuit di sana juga bisa dipakai untuk track day untuk event komunitas juga bisa bisa nanti ke Om Denny langsung ya ini mobil pokoknya nanti akan disiapin secara maksimal dulu kalau udah maksimal nanti mobil ini akan ditaruh di sana di lombok ya om di Mandalika di Mandalika di taruh di situ dan kalian juga bisa sewa untuk pakai track day di sana tentunya dengan turn and condition yang nanti akan diatur kemudian hari Om Denny aku cuma minta satu saran eh satu ini aja om kalau nanti udah bener please kabarin kita lagi oh pasti ini mobil kemarin udah udah ngedrift ngedrift boy makanya gua tertaruh kita pasti akan pasti akan undang lagi siap deh om Denny kalau nanti perlu duduk sampingnya udah merasakan drifting mobil pakai mobil FWD drifting pakai mobil FWD mobil FWD FWD tapi RWD ini mobil tadi gua ngobrol sama Denny kayaknya patut dikasih nama apa namanya om tadi jadi siri busa jadi siri busa sirion dengan mesin khaya busa oke sekali lagi saya doakan semoga proyeknya terima kasih semoga proyek mobilnya akan terus menemukan titik cerang sehingga bisa menciptakan inovasi-inovasi baru untuk bisa menjadi contoh lah mungkin ya pasti dong saya jadi kepikiran kalau om tadi kita bikin RWD oke om Denny sekali lagi terima kasih sama-sama oke segitu dulu video kita kali ini sekali lagi jangan pernah takut untuk berinovasi karena ya kita negara yang harus berkembang bagi kalian-kalian yang masih pada muda jangan takut untuk modifikasi juga karena apa? karena balik lagi modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan dan bisa membangun otomotif di Indonesia gua Lirai Senudiri jangan lupa ingat file yang ingat HR selamat sore